Setelah mencapai 60 persen vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun, Dinas Kesehatan Ponorogo mulai lakukan dosis kedua. Tahap awal, 800 anak telah menerima suntikan tersebut. Guna mempercepat herd immunity terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah memulai vaksin anak dosis kedua per 8 Februari 2022. Hal itu dilakukan setelah dosis pertama vaksin anak mencapai 60 persen dari 71 ribuan sasaran. Titik Sukamti kasih surveilan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menjelaskan, pada dosis kedua setidaknya sudah 800-an anak SDN Mangku Jayaan I dan SDN Bangun Sari yang menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Sementara yang sudah tervaksin di dosis pertama ada 42.900 anak. Untuk di Kabupaten Ponorogo, untuk dosis dua anak usia 6 hingga 11 tahun, itu sudah kita mulai kemarin, kemarin tanggal 8 Februari. Jadi GSD Mangku Jaya, Mangku Jaya Sati, kemudian GSD Bangun Sari. Untuk dosis satu anak, kita sudah mencapai 59,98 persen. Dari total yang sasaran vaksin untuk anak? Sasaran vaksin untuk anak 71.028 yang sudah tervaksin 42.600, jadi kurang lebih 59,98 persen. Titik menambahkan vaksinasi anak juga bisa dilaksanakan di puskesmas daerah masing-masing. Sementara itu stok vaksin Sinovac untuk anak masih aman, sekitar 40 ribuan dosis vaksin yang tersedia. Ega Patria, JTV Ponorogo. Terima kasih.